Intro Oke, halo teman-teman MTG Bonsei dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan saya, Doni Kali ini saya ingin membahas seputar hasil pameran dapat bendera merah dan dapat bendera hijau Nah, kemudian pertanyaannya yang paling umum adalah ketika kita memiliki bonsai Apakah bonsai saya itu bisa sampai bestan atau hanya mentok hijau Sampai kapan hijaunya, apa yang harus dilakukan, dan apakah bisa sampai dapat merah Nah, tentu itu pertanyaan-pertanyaan umum para pebonsei yang sering ikut pameran Nah, kali ini di belakang saya ada satu, dua, tiga ya Ada tiga bonsai yang kemarin baru saja ikut acara pameran PAMNAS di Purworejo Di sini dua bonsai saya, yang sebelah paling kiri saya, kalau di situ kanan ya Yang ini bonsai serut, ini dapat bendera merah Kemudian yang santigi ini, itu dapat bendera merah juga Tapi yang di tengah ada pohon sanjang, itu dapat hijau Nah, kemudian banyak yang mengeneralisir kalau dapat hijau itu Apa ya, kurang bagus atau bonsainya itu harus mengalami perubahan Harus dirubah sesuatunya atau bagaimana Nah, itu adalah statement-statement yang menurut saya terlalu dini Jadi, ketika kita dapat hijau, itu tidak semerta-merta pohon itu harus dirubah Tidak hanya itu ya, teman-teman Jadi, kalau kita lihat, ketika kita mengikuti pameran nasional Jadi, sertifikat yang dikeluarkan oleh PPBI seperti ini Di belakangnya, itu ada kolom-kolom Daftar nilai bonsai Kalau teman-teman ikutnya pameran lokal Itu biasanya sertifikatnya tidak ada kolom penilaian seperti ini Mungkin nanti ke depan, harapannya kita semua Meskipun Pamlok juga juri Ya, ditulislah di belakang Meskipun tidak seresmi ini Karena ini yang cetakan, yang mengeluarkan dari PPBI, pusat Tapi, paling tidak Dari setiap pameran itu, pemilik pohon tahu Oh, nilainya berapa pohon saya Nah, di sini ada empat kolom penilaian Dari daftar nilai bonsai Yang pertama itu dari penampilan Penampilan pohon Kalau menurut saya, penampilan itu Dari kesehatan pohonnya Dia performa Penampilan lebih ke performa Jadi, kemampuan pohon itu Waktu di meja kontes Dia tampil terbaik Kalau memang dia berbuah ya Dengan buah yang lebat Kalau dia berbunga Ketika bunganya lagi lebat-lebatnya Kalau tampil tanpa daun Dia perantingannya juga sudah matang Sudah besar-besar Sudah tua Kalau tampil dengan daun Ya, daunnya harus seger Harus subur Kurang lebih seperti itu Di kolom pertama penampilan Kemudian gerak dasar Nah, ini teman-teman yang sering Sebelum ikut pameran nasional Di kelas pratama Banyak teman-teman yang ikut Pameran di kelas prospek Atau kelas bahan Nah, disini yang dinilai Itu dari gerak dasar Nah, rata-rata dari beberapa pameran Yang saya ikuti ya Gerak dasar itu mentok di 80, 80, 79 80, 85 Sampai mendapatkan Gerak dasar di angka 90 Ke atas itu Kok kayaknya sulit sekali Karena butuh Apa ya Butuh karakter Butuh Kaki-kaki Penumpu Atau akar Yang memang Proporsi dengan batangnya Gerak dasarnya itu Sulit sekali Mendapatkan angka Hampir mendekati 100 Karena itu dasar Kemudian keserasian Nah, keserasian ini Lebih ke Antara elemen pohon Dengan Potnya Biasanya seperti itu Apakah dia serasi Antara Pohon dengan Gaya apa Kemudian potnya Ukuran seberapa Potnya berbentuk apa Gitu ya Itu lebih ke Keserasian Serasi antara pohon Dengan potnya Kemudian Meja yang digunakan Contoh seperti ini Ya Atau seperti ini Apakah disitu Serasi Atau Bisa menunjang Dari Performa Penampilannya Penampilan sudah oke Tapi potnya Kurang serasi Nah, itu ada Kolom ketiga Atau keserasian Kemudian Yang keempat Hal yang mutlak Dari sebuah bonsai Adalah Kematangan Nah Disini Kematangan itu Berpengaruh Daripada umur ya Jadi umur Bonsai kita Semakin tua Semakin matang Semakin Siap Untuk ikut pameran Ada kolom-kolomnya Dan disini juga Sudah jelas sekali Baik sekali itu Antara 321 Sampai 360 Poinnya Kemudian Baik itu 281 Sampai 320 Cukup itu 241 Sampai 280 Kurang itu Di bawah 241 Poin itu Termasuk Kurang ya Sudah jelas sekali Jadi Pameran-pameran Dari PPBI Atau PAMNAS Itu Menjadi Tolak ukur Ketika kita Mentaker Pohon kita itu Sudah sampai mana Apakah kurang Kematangannya Apakah kurang Serasi Tentu ini Dari kacamata juri Kita juga Sebetulnya Kalau Aku kan Merawat Bonse Tak nikmati Sendiri Tak sawang-sawang Sendiri Nah itu Boleh Tidak ada Yang melarang Tidak ada Yang Mengatur Tentang itu Tapi Namanya Bonse Orang biasanya Menghobi Bonse Itu Ada kalanya Juga Pengen Ketika Bonse Di luar itu Ada nilai Ekonominya Kadang orang Mau menjual Gitu ya Nah dengan Adanya Kita tahu Kolom penilaian Hasil Pameran Seperti ini Kita bisa tahu Bonse kita Itu sudah Sampai mana Apakah Sudah cukup Matang Apakah Gerak Dasarnya Itu bagus Apakah Keserasiannya Antara Pohon Dengan Pohon Itu sudah Matching Nah itu kan Menentukan Harga Jadi Ketika Kita ikut Pameran Contohnya Saya punya Bonse Taneman Di pot Gitu Saya ikutkan Pameran Kemudian Tidak Mendapatkan Apresiasi Bendera Apa-apa Saat Saya merasa Ah pengen Tak jual Saja Dan saya Menentukan Harga Yang cukup Tinggi Itu kan Hal konyol Sebetulnya Gitu loh Maksud saya Ketika Kita sudah Tahu Bonse Kita itu Sesuai juri Mendapatkan Penilaian Seperti Apa Kita bisa Menaker Harga Yang akan Kita Tawarkan Untuk Orang Lain Gitu Jadi Lebih masuk Akal Di situ Kemudian Hal yang Tadi saya Singgung Di awal Bonse Saya yang Serut Seperti ini Ya Serut Yang Bentuknya Itu Lebih ke Connecting Ya Jadi Akar-akar ini Connecting Menjadi Satu Kesatuan Dia Mendapatkan Nilai Gerak Dasar 80,67 Kemudian Yang Pohon Sancang Ini Mendapatkan Nilai Gerak Dasar 79,00 Kemudian Yang ini Santigi Ini Mendapatkan Nilai Gerak Dasar 80,67 Sama Nah Gerak Dasar Serut Yang Gruping Seperti ini Tidak Kalah Dengan Gerak Dasar Santigi Yang Meliu-liu Seperti ini Angkanya Sama Persis 80,67 Ketika Dijuri Dengan Juri Yang Lain Tentu Tidak Terlalu Terpau Jauh Jadi Kalau Kita Punya Gruping Atau Kita Punya Bahan Meliu-meliu Seperti Ini Ya Jadi Bukan Berarti Yang Meliu-liu Itu Prosesnya Lebih Lama Dan Akan Nilainya Lebih Bagus Daripada Yang Gruping Belum Tentu Nyatanya Disini Dari Penilaian Juri PAMNAS Itu Gerak Dasar Yang Gruping Yang Rough Ini Dengan Yang Meliu-liu Seperti Ini Nanti Akan Saya Tunjukkan Secara Detil Itu Nilai Gerak Dasarnya Sama Bahkan Yang Katanya Ini Formal Yang Harus Ada Pakem Dan Sebagainya Yang Formal Sancang Ini Justru Gerak Dasarnya Hanya 79 Jadi Apakah Naturalis Itu Nilainya Lebih Tinggi Daripada Yang Surrealis Dan Yang Espresionis Belum Tentu Juga Gitu Ya Karena Disini Ada Empat Aspek Tentu Kalau Kita Ingin Mendapatkan Hasil Maksimal Apabila Kita Target Sampai Ke Best 10 Itu Empat Kolom Ini Juga Menunjang Mungkin Gerak Dasarnya Standar 80 Tapi Penampilannya Bisa Wow Misalkan Sampean Bawa Bougainville Atau Bawa Sianci Dengan Buahnya Waktu Dijuri Sudah Matang Merah Merah Dan Buahnya Sekali Itu Pasti Penampilannya Nilainya Tinggi Dan Itu Bisa Memungkinkan Pohon Kalian Itu Bisa Masuk Ke Best 10 Atau Minimal Dapat Merah Jadi Akumulasi Dari Nilai Nilai Yang Satu Penampilan Gerak Dasar Keserasian Kematangan Kemudian Saya Kemarin Begini Saya Bawa Tiga Pohon Serut Dan Santigi Dapat Merah Dengan Nilai Yang Santiginya Itu Dapat Nilai 321 Itu Baik Sekali Batas Terbawah 321 Poin Itu Baik Sekali Tapi Batas Bawah Kalau Misalkan Ini Dari Penampilan Gerak Dasar Keserasian Dan Ngematangan Ini Satu Poin Aja Yang Turun Mungkin Waktu Pameran Pohon Saya Ini Ada Mati Ranting Atau Ada Daun Yang Tidak Seger Atau Sudah Hampir Layu Dan Akhirnya Penampilannya Itu Hanya Dapat 79 Nilainya Akhirnya 320 Pohon Sesantigi Saya Ini Bisa Saja Dapat Hijau Kemudian Yang Satunya Lagi Pohon Serut Pohon Serut Ini Kemarin Waktu Tampil Memang Tampil Tanpa Daun Kemudian Lumut Di bawah Ini Memang Saya Biarkan Warnanya Coklat Jadi Biasanya Orang Berangkat Pameran Itu Lumut Ditaruh Dengan Warna Yang Biar Seger Ijo Subur Tapi Lumut Ini Saya Biarkan Biar Warna Coklat Hampir Mati Jadi Karena Penampilan Tanpa Daun Itu Masuk Akal Ketika Rumput Yang Dianalogikan Sebagai Lumut Ini Jadi Seolah-olah Di alam Itu Sebagai Rumput Ketika Gersang Panas Serut Ini Pohonnya Pada Merontokan Daun Akhirnya Apa Rumputnya Itu Pada Nyoklat Hampir Kekeringan Nah Itu Kan Sebagai Sebuah Penampilan Nyatanya Juga Dapat Disini Bahkan Nilai Tertingginya Dari Penampilan Yang Masuk Akal Seperti Ini Jadi Jangan Sekali-kali Ya Besok Kalau Kalian Tampil Misalkan Serut Atau Waru Atau Apa Dengan Tanpa Daun Kalau Bisa Kasih Lumut Yang Kering Nah Itu Menjadi Satu Poin Disini Penampilan Sancang Ini Dikasih Lumut Seger Itu Penampilannya 79,33 Kemudian Yang Santigi Ini Juga Dikasih Lumut Seger Ijo Itu Nilainya Hanya 80,33 Tapi Serut Yang Saya Biarkan Lumutnya Ini Mati Atau Kering Lumutnya Itu Sudah Coklat Kering Lah Nggak Ada Ijo-Ijo Sama Sekali Itu Justru Nilai Penampilannya 81 Nah Juri Juga Disini Ingin Menyampaikan Pesan Ketika Penampilan Sebuah Pohon Kalau Tanpa Daun Ya Logika Di Alamnya Rumputnya Jangan Ijo Orang Menganalogikan Pohon Itu Sedang Mengalami Kekeringan Tapi Kok Di Bawanya Rumputnya Ijo Kan Nggak Masuk Akal Disitu Nah Akhirnya Penampilannya Itu Nilainya Akan Berkurang Saya Yakin Disitu Disini Penampilan Dengan Lumut Yang Kering Itu Malah Nilai Penampilannya Tertinggi Di antara Tiga Pohon Ini Gitu Ya Kemudian Pohon Saya Yang Sancang Ini Sancang Kecil Ini Kemarin Sempat Kita Diskusi Di MTG Bonse Pohon Yang Sancang Ini Itu Dapet Hijau Kenapa Kan Gitu Ada Yang Bilang Karena Meja Ini Yang Saya Bawa Ini Satu Meja Ini Yang Kedua Ada Yang Mengatakan Karena Di Batang Pohon Sancang Ini Ada Tambalan Ditempel Jadi Dia Itu Lobang Bekas Luka Lobang Kemudian Ditambal Dengan Entah Itu Potongan Dedak Gerejen Atau Apa Jadi Terlihat Ada Tambalan Disitu Yang Setelah Saya Lihat Dari Hasil Rapot Itu Disini Terlihat Angka Terendah Itu Justru Di Gerak Dasar Dan Keserasian Nah Berarti Terbukti Keserasian Itu 79,00 Penampilan Itu 79,33 Apa Yang Ada Di Pohon Daunnya Batangnya Akarnya Potnya Itu Termasuk Ke Penampilan Disini Penampilannya 79,33 Kemudian Gerak Dasarnya Itu 79,00 Keserasian Itu 79,00 Dan Kematangannya 78,67 Nah Disini Ada Dua Faktor Kalau Gerak Dasar Hal Seperti Ini Menurut Saya Lumprah Ini Mungkin Saya Tidak Perlu Merubah Gerak Dasarnya Meskipun Disini Dapat Nilai 79 Yang Perlu Saya Tingkatkan Disini Informasi Dapat Hijau Itu Nilainya 316 Titik 00 Dimana 316 Itu Masih Kurang 5 Poin Masih Kurang 5 Poin Untuk Bisa Dapat Bendera Merah Nah Berarti PR Saya Yang Pertama Penampilan Ini 79 Gimana Biar Menjadi 80 Atau 81 Dan Seterusnya Di Penampilan Mungkin Sisi Tambalan Yang Nanti Akan Saya Lihatkan Yang Ada Di Batang Pond Ini Ketika Saya Hilangkan Saya Buat Senatural Mungkin Dan Next Saya Ikutkan Pameran Lagi Saya Yakin Nilainya Akan Naik Kalau Gerak Dasar Saya Tidak Mau Merubah Karena Pohon Sudah Jadi Tidak Mungkin Saya Bisa Merubah Gerak Dasarnya Gimana Caranya Mau Dinulkan Lagi Tidak Mungkin Kemudian Keserasian Saya Masih Bisa Merubah Dari Angka 79 Ini Antara Pot Kemudian Tatakan Bawah Ini Mungkin Masih Ada Di Penilaian Juri Ada Hal Yang Masih Ganjel Kurang Menarik Atau Kurang Bagus Atau Bagaimana Nanti Ketika Ikut Pameran Lagi Mungkin Saya Ganti Ganti Atau Tatakan Saya Kasih Yang Meja Lebih Bagus Lagi Saya Yakin Untuk Dikeserasian Nanti Nilainya Juga Akan Bisa Naik Kemudian Kematangan Itu Hal Mutlak Kematangan Itu Soal Umur Soal Waktu Jadi Kalau Mungkin Satu Tahun Atau Kurang Dari Itu Perantingan Sudah Mulai Rapet Sudah Mulai Karakter Batangnya Sudah Mulai Terlihat Tua Itu Kematangan Otomatis Nilainya Akan Naik Nah Kematangan Ini Hal Yang Tidak Bisa Kita Rekayasa Kalau Tadi Keserasian Kemudian Penampilan Itu Bisa Kita Upayakan Kita Rubah Entah Itu Tatakannya Atau Potnya Atau Kesuburan Pohonnya Itu Bisa Kita Rubah Tapi Kalau Kematangan Itu Berproses Pohon Bisa Dikatakan Matang Itu Kan Tidak Satu hari Kita Pupuk Kemudian Dia Menua Dan Matang Tidak Itu Proses Dan Bonsei Ini Meskipun Sekarang Itu Mendapatkan Nilai Baik Baik Atau Bendera Hijau Saya Tidak Mau Melakukan Perubahan Apa-apa Pada Pohon Ini Tapi Saya Yakin Suatu Saat Pohon Ini Pasti Bisa Mendapatkan Merah Karena Berdasarkan Penilaian Juri Di Sini Apa Yang Perlu Kita Lakukan Jadi Banyak Yang Mengeneralisir Bahwa Perubahan Itu Adalah Perubahan Di Pohonnya Harus Ada Yang Dipotong Harus Ada Yang Dikurangi Dan Sebagainya Itu Penyampaian Yang Menurut Saya Terlalu Dini Kurang Apa Ya Kurang Detail Menjelaskannya Akhirnya Banyak Pabonsei Yang Menangkep Itu Kalau Kita Dapat Bendera Hijau Pohon Kita Harus Dirubah Dipotong Atau Dilakukan Penanganan Sesegera Mungkin Biar Bisa Mencapai Level Yang Lebih Tinggi Jadi Tidak Semua Seperti Itu Memang Ada Yang Memang Ini Harus Dipotong Ini Terlalu Panjang Ini Terlalu Menutupi Dan Sebagainya Ada Yang Seperti Itu Tapi Untuk Kasus Kasus Pohon Saya Yang Saya Bicarakan Saat Ini Saya Tidak Melakukan Apa-apa Cuma Saya Akan Merubah Dari Penampilannya Kemudian Dari Keserasian Ketika Ikut Pameran Dan Kematangannya By Proses Itu Suatu Saat Juga Akan Bisa Mendapatkan Bendera Merah Kurang Lebih Begitu Ya Teman-teman Sharing Kita Kali Ini Mungkin Sedikit Banyak Kalau Ada Yang Bisa Diambil Ya Monggo Disini Kita Semuanya Belajar Berdasarkan Pengalaman Gitu Gitu Tetap Semangat Teman-teman Kalau Dapat Bendera Hijau Tidak Masalah Kita Lihat Lagi Hasil Raportnya Seperti Apa Seperti Orang Sekolah Ya Tidak Naik Kelas Itu Karena Etitudenya Kah Atau Karena Nilai Matematikanya Yang Jeblok Atau Nilai Agamanya Yang Jeblok Nah Disitu Kan Tidak Semerta-merta Kalau Tidak Naik Kelas Langsung Dimusnahkan Jangan Seperti Itu Jadi Kalau Yang Nilai Matematikanya Yang Jelek Ya Diperbaiki Di Matematikanya Kalau Yang Jelek Dinilai Sopan Santun Etitudenya Ya Harus Diperbaiki Di Etitudenya Gitu Jangan Etitudenya Jelek Tapi Yang Diperbaiki Nilai Matematikanya Kan Tidak Masuk Akal Tidak Akan Mengubah Apa-apa Gitu Ya Teman-teman Terima kasih Cukup Sekian Saya Pamin Tuntutin Ketemu Lagi Di MTG Bonsei Nanti Kita Akan Lihat Bonsei Detilnya Seperti Apa Selamat Menyaksikan Tidak selamat menikmati 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 Terima kasih.